Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial dan tips bagaimana cara melihat kesehatan baterai iphone yang sudah lama terpakai oke sebelumnya buat kalian yang baru datang di channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe nya dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih oke tanggal berlama-lama lagi langsung saja kita menuju ke videonya jadi teman-teman disini saya sudah menggunakan hp iphone yang sudah saya gunakan sejak 1 tahun yang lalu nah disini saya akan coba untuk melihat kesehatan baterai iphone saya yang sudah saya pakai 1 tahun ini ya teman-teman nah fungsinya apa? yaitu fungsinya agar supaya kita bisa mengatur penggunaan iphone kita kapan harus kita charge dan kapan berapa persen dari baterai iphone yang sudah kita charge untuk kita cabut charger nya ya atau kita berhenti untuk charge hp iphone kita supaya penggunaan iphone kita stabil dan juga tidak mengalami kerusakan yang serius pada iphone yang kita gunakan oke teman-teman caranya cukup mudah ya oke disini kita masuk saja di bagian pengaturan iphone disini oke disini ada pengaturan iphone nya ya teman-teman nah setelah masuk di pengaturan iphone seperti ini kita guril ke bawah saja oke kita guril ke bawah nah disini ada baterai kita masuk di bagian baterai disini kemudian kita masuk atau kita ketuk di kesehatan baterai disini nah oke teman-teman disini sudah tampil untuk kesehatan baterai iphone di hp saya disini untuk kapasitas maksimumnya masih 87% ya teman-teman nah disini ada tulisan ini adalah ukuran kapasitas baterai yang bersifat relatif terhadap kondisi ketika baterai masih baru nah jadi disini ya teman-teman saya tidak boleh untuk charge hp iphone saya ini melebihi 90% ya teman-teman karena disini untuk kapasitas maksimumnya sudah 87% dan ini masih cukup baik ya teman-teman untuk kesehatan baterai karena untuk baterai iphone ini bisa dibilang untuk kesehatan baterai sudah buruk apabila kapasitas maksimum ini sudah di bawah 70% teman-teman nah kalau disini untuk kapasitas maksimumnya sudah 70% ini baterai iphone saya pastikan sudah tidak stabil lagi ya teman-teman artinya cepat habis ketika dipakai dan harus terus charge ya teman-teman oh maaf teman-teman ada sedikit goncangan oke kita lanjut nah kemudian disini juga bisa kita lihat nah untuk penggunaan ya teman-teman oke penggunaan baterainya disini selama 24 jam dan 10 hari terakhir oke disini bisa dilihat semuanya namun untuk kesehatan baterai tadi ya teman-teman kita bisa lihat disini ya oke kita bisa ketuk di bagian kesehatan baterai ini di maksimumnya ya disini kalau hp iphone kalian di kapasitas maksimum ini sudah di bawah 70% ini artinya baterai iphone kalian sudah tidak work it alias sudah waktunya untuk diganti ya teman-teman dan buat kalian yang ingin beli iphone bekas pastikan kalau disini kapasitas maksimumnya di atas 70% itu masih layak untuk dibeli namun kalau kapasitas maksimumnya disini sudah di bawah 70% saya sarankan kalian membatalkan niat kalian untuk membeli iphone tersebut nah itu ya teman-teman untuk melihat kesehatan baterai iphone yang sudah lama dipakai kalau 70% ke atas artinya masih baik dan sebaliknya kalau 70% kapasitas maksimum baterai ini ke bawah 70% ke bawah nah ini bisa dibilang untuk baterai iphone nya sudah layak untuk diganti baiklah teman-teman sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat silahkan kalian komen di bawah dan jangan lupa untuk tinggalkan tombol like dan saya ucapkan terima kasih sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati